Halo, bertemu lagi dengan saya di Inning Roshidin Corner atau YRC. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dan kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, untuk hari ini saya akan berbicara tentang siapa saja yang termasuk komunikator politik. Nah, ini bagian lanjutan dari komunikasi politik ya. Seperti kita ketahui bahwa komunikasi itu memiliki beberapa unsur, antara lain adalah komunikator. Jadi, yang menyampaikan pesan. Maka kalau komunikator politik adalah yang menyampaikan pesan politik. Nah, yang menyampaikan pesan itu bisa saja orang, bisa saja lembaga. Jadi, misalnya kalau ada ungkapan seperti ini. DPR menyampaikan kritik yang keras pada presiden. Nah, berarti komunikator politiknya adalah DPR. Itu artinya sebagai sebuah lembaga. Tapi kalau misalnya ada kalimat, Fadlizon memprotes tindakan pemerintah, bla 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 bla. Nah, Fadlizon adalah komunikator politik sebagai individu. Jadi, komunikator politik bisa individu, bisa juga lembaga. Nah, sekarang apa saja atau siapa saja yang termasuk komunikator politik. Dalam bukunya, Denimo, komunikator politik dan halayak, menyebutkan ada tiga komunikator politik. Dan masing-masing itu memiliki dua jenis. Tiga, terus masing-masing memiliki dua. Berarti enam semuanya ya. Yang pertama adalah politisi. Kadang disebut juga politikus. Politisi atau politikus? Nah, kalau kita rujukannya bahasa Inggris, politisian, politisi. Politisi, politisi itu maksudnya bisa saja orang yang memang berada dalam dunia politik, misalnya sedang menjabat, baik di legislatif maupun eksekutif. Bisa saja dia tidak sedang menjabat orang-orang partai yang ada di partai. Nah, politisi, kata Danimo, itu terbagi dua jenis. Pertama, politisi ideolog. Yang kedua, politisi wakil. Nah, politisi ideolog ini adalah orang-orang yang sejak awal masuk ke dalam partai, ya, belajar politik, mengikuti sosialisasi, pembinaan kader, sehingga menjadi kader-kader yang punya loyalitas dan integritas, dan pemahaman yang baik tentang partainya. Itulah politisi ideolog. Tahu betul hitam putihnya partai. Mereka lah sebetulnya orang-orang yang ideal, ya, politis yang ideal. Yang kedua, politisi wakil. Nah, ini representasi saja wakil dari sekelompok tertentu. Dan biasanya politisi wakil itu, apa namanya, tidak lahir dari kaderisasi. Saudara Gun Gunheryanto dalam bukunya Komunikasi Politik, sebuah pengantar, menjelaskan seperti itu. Bahwa politisi wakil itu tidak lahir dari kaderisasi. Mereka datang karena misalnya punya modal popularitas atau finansial. Salah satu contohnya adalah dari selebriti, dari artis misalnya. Tidak mengikuti proses politik dari awal, tapi karena punya popularitas dan finansial, mereka bisa masuk ke partai, bahkan langsung menjadi caleng. Itu politisi wakil. Itu tipe komunikator yang pertama, ya, politisi. Komunikator politik yang kedua adalah juru bicara. Nah, namanya juru bicara, kan. Emang saya, aktivis, ya. Komunikator politik yang kedua adalah aktivis. Nah, aktivis ini dibagi dua. Pertama, juru bicara. Yang kedua, pemuka pendapat atau opinion leader. Nah, juru bicara adalah mereka yang punya perhatian, ya, khusus terhadap satu isu tertentu. Dan terus-menerus secara konsisten, ya, mengangkat kasus itu, sehingga publik menangkap bahwa mereka lah yang pantas menjadi juru bicara. Misalnya, kalau di Indonesia itu kan ada Indonesia Corruption Watch, ICW, yang konsentrasinya pada pemberantasan korupsi. Sehingga kemudian publik Indonesia melihat ICW sebagai juru bicara pemberantasan korupsi. Jadi, konsentrasinya terus-menerus terhadap satu isu. Kemudian yang kedua tadi adalah opinion leader, pemuka pendapat. Ini adalah orang-orang yang masuk, misalnya, tokoh-tokoh, baik di masyarakat, di manapun, ya. Biasanya mereka yang dijadikan sandaran. Pendapatnya dijadikan rujukan. Nah, inilah sebetulnya yang layak disebut public figure. Public figure adalah orang yang pendapatnya seringkali dijadikan rujukan. Jadi, bukan artis, ya, public figure. Kecuali artis yang memang menjadi sandaran banyak orang dalam hal berbagai pendapatnya. Kalau hanya asal populer, ya bukan public figure. Ya, orang terkenal aja, seleb, ya. Baik, kita lanjutkan komunikator politik yang ketiga adalah profesional. Nah, kalau profesional ini sesuai dengan namanya, orang-orang yang punya kemampuan komunikasi dan belajar komunikasi dan menjadikannya sebagai profesinya. Kalau yang aktivis tadi, itu tidak mesti berlatar belakang komunikasi. Meski pekerjanya bersinggungan, ya. Tapi kalau profesional, memang orang-orang yang berlatar komunikasi dan menjadikannya sebagai profesi. Nah, ada dua jenis atau tipe dari profesional ini. Yang pertama, apa yang sering kita dengar sebagai promotor, konsultan, tim ses, ini orang-orang yang memang bekerja di bidang komunikasi karena memang punya keharian, profesi dalam bidang komunikasi. Seorang konsultan kan tidak bisa sembarangan. Apalagi konsultan politik, konsultan komunikasi politik. Promotor juga sama, ya. Kemudian yang kedua adalah jurnalis. Nah, jadi jurnalis, ini juga masuk komunikator politik, tapi dengan catatan, ya. Dengan catatan, jurnalis yang seperti apa? Pertama adalah, ini ada dua karakternya, ya. Pertama adalah imparsial. Jadi jurnalis yang tidak memihak. Jadi yang terbebas dari kepentingan-kepentingan politik. Jurnalis itu kan kerjanya memberikan informasi. Informasinya ya tidak boleh bias. Kalau dia tidak independen, pasti akan bias. Maka dia harus tidak memihak. Kalau memberitakan sebuah kasus yang katakanlah mengandung konflik, maka jurnalis yang imparsial biasanya menerapkan prinsip cover both side. Jadi dua-dua pihak, mereka selidiki, mereka wawancaranya, dan seterusnya. Kalau hanya satu pihak, jelas pendapatnya akan memihak juga, ya. Kemudian, jurnalis yang profesional, sifatnya yang kedua adalah, apa namanya, mementingkan kebenaran berita. Bukan unsur pemenangan si calon. Jadi kalau misalnya jurnalis begini ya, karena dia bekerja di media yang cenderung tidak independen, dekat ke politisi tertentu, lalu dia membuat beritanya yang cenderung menguntungkan kepada si tokoh yang didukungnya itu, maka dia tidak bisa masuk kategori ini. Jadi jurnalis yang profesional adalah yang tidak berkepentingan dengan pemenangan. Tapi kepentingannya adalah bagaimana menyampaikan informasi kepada publik. Nah, itu tiga komunikator politik, ya. Dengan dua tipenya masing-masing. Selepas ini, komunikator politik yang pertama adalah politisi, tipenya adalah politisi wakil dan politisi ideolog. Yang kedua aktivis, ada jurubicara dan opinion leader atau pemuka pendapat. Yang ketiga profesional, profesionalnya ada promotor, konsultan, kemudian jurnalis. Itu penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.